Arkadashlar, merhaba. Oke, jadi selamat datang di video webinar-webinaran aku. Sebenarnya, kenapa aku buat video ini? Karena aku berpikir ya, kalau misalnya kita ngadain webinar, kalau aku ngadain webinar, itu cuma eksis di satu tempat dan satu waktu aja gitu. Sementara kalau misalnya, bentuknya format video kayak begini, itu teman-teman bisa buka kapanpun, dimanapun, dan bisa kalian share juga gitu. Jadi, aku lebih berpikir dan melihat benefit-nya ini lebih banyak ketika aku buat video ini gitu. Dan mungkin orang-orang yang nonton, kalau yang hadir di webinar itu cuma 130 orang, 100-200 orang paling banyak. Tapi kalau misalnya nonton video ini bisa jadi 1.000-2.000 orang, bahkan 10.000 bisa jadi kayak gitu ya. Nah, teman-teman semua, di sini aku kebakalan ngomongin tentang YTB ya, Bestway TB. Mungkin aku bahas dari kulitnya sampai dalamnya juga gitu. Dan di sini aku udah menghadirkan bisa dibilang teman aku, dan sebelumnya adalah murid aku. Perkenalkan, ini adalah Bagja. Halo Bagja, merhaba. Merhaba, kadeh selera, merhaba, kak. Halo, alhamdulillah, baik, kak. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Oke, jadi Bagja ini adalah tahun 2020, tahun lalu ya. Dia ini adalah murid aku, guys. Aku waktu itu ngajar kelas bahasa Turki, kursus bahasa Turki, dan aku ingat banget Bagja ini salah satu murid yang aktif gitu ya. Murid yang aktif, ngejain ODEF, ngejain PR. Dan ternyata 2021 dia ini dapat beasiswa ke Turki gitu. Juga ke Romania ya. Kamu dapat beasiswa ke Romania ya. Bener, kak. Alhamdulillah. Waktu itu kamu juga daftar di mana sih? Di negara lain tuh ada? Aku dulu... Aku dulu daftar di empat negara. Itu Brunei, enggak. Aku daftar di Vietnam, Kamboja, Turki, dan Romania. Dan Alhamdulillah empat-empatnya aku dapet. Wih, keren-keren ya. Alhamdulillah. Sebenarnya, aku pengen ngulik-ngulik juga nih di negara lain gitu. Juga mungkin aku klik sedikit ya. Waktu itu kamu daftar di Kamboja, di mana tadi? Romania, Kamboja, sama Vietnam ya? Iya. Itu di Vietnam itu kamu daftar jurusan apa tuh di sana? Kalau waktu di Vietnam, aku dapet jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dan biaya siswa yang diberikan adalah biaya siswa pendidikan aja. Sementara untuk biaya hidup ditanggung sendiri. Karena pada tahun 2020 itu, kita sedang COVID meningkat banget nih, COVID di Indonesia. Makanya kita selama berapa bulan, kita kursus bahasa Vietnam online. Jadi aku pendidikan bahasa Inggris, tapi bahasa pengantarnya bahasa Vietnam. Makanya waktu itu aku dibarangi dengan mengikuti kelas bahasa Turki dengan Kak Stefan ini. Dan Alhamdulillahirrohabilalamin, selama berjalannya proses kelas persiapan bahasa di Vietnam, dan juga kelas bahasa Turki bersama Kak Stefan, aku mendaftar di biaya siswa yang lain, seperti biaya siswa di Kamboja. Itu dari pihak, dari lembaga eduversal, dan juga ada biaya siswa Romania, dan biaya siswa Turki, biaya siswa YTB, dan juga biaya siswa YTB plus ISTB. Banyak banget ya daftarnya. Aku salut loh sama kamu, seriusan. Kamu tuh keren banget, karena di umur kamu, kamu sekarang umur berapa sih? 19. 19 tahun ya. Di umur 19 tahun udah bisa keterima di banyak siswa dari berbagai negara, yang mana di umur 19 ini juga, maksudnya, nggak banyak gitu ya orang-orang yang dapat pengalaman kayak kamu. Semoga kedepannya, pengalamannya bisa lebih bertambah buat bagnya sendiri kayak gitu. Aku pengen tanya, kamu kenapa sih berujung ke Turki kayak gitu? Berujung ke memilih Turki. Kenapa nggak Romania? Kenapa nggak orang lain? Oke, sebelumnya aku itu, pada saat aku dinyatakan lost di Romania, aku resign dari Vietnam, dan juga dari Kamboja. Nah, selama dapat pengumuman di Romania ini, aku masih nunggu pengumuman dari Turki. dari YTB dan juga YTB-STB ini. Dan Alhamdulillah, aku juga dapat undangan wawancara. Setelah undangan wawancara itu, aku lama banget menunggu pengumuman dari beasiswa YTB ini. Dan aku, maka dari itu, aku berusaha untuk mengejar beasiswa Romania yang sudah aku dapatkan. Yang mana aku ngurus berbagai macam persyaratan persyaratan untuk registrasi ulang di kampus, dan juga mengurus visa tentunya. Dan teman-teman perlu tahu, pada saat itu, aku sudah jadi visa Romaniaku, YTB baru ngasih pengumuman bahwa aku lolos YTB. Dan, kalau darul loh, pada saat itu aku benar-benar bingung. Aku bingung pengen milih Romania atau YTB. Karena, kedua-duanya itu benar-benar pilihan yang baik. Di Romania, aku dapat jurusan jurnalistik dan media di Universitas Babes Boliai di Kluj waktu itu. Waktu itu, kita sudah ngurus berbagai macam dokumen, itu barang-barang dengan award-rewardy Romanian Government Scholarship pada beberapa bulan yang lalu, ya kak. Dan, aku bahkan sudah masuk ke grup PPI-nya Romania itu waktu itu. Tapi, koda rulloh, karena dia siswa YTB ini ketahuan juga sama orangtuaku, makanya orangtuaku bilang, kak, ambil ambil bihasiswa Turki. Maka dari itu, pisah Romania aku itu cuma jadi kenangan-kenangan aku. Setelahnya, aku ngurus bihasiswa Turki. Sampai aku berangkat dan pergi menunjakan kaki di bumi Usmani ini, kak. Wih. Alhamdulillah. Pengumumannya itu dekat akhir-akhir banget ya, sebelum berangkat malah ke Romania. Betul, kak. Betul banget. Jadi, setelah visa Romania aku sudah jadi, YTB baru ngasih pengumuman. Dan itu, jaraknya itu kisaran satu atau dua bulannya dari wawancara itu sendiri. Wawancara ya, iya sih. Biasanya kalau YTB itu, dari tahun-tahun sebelumnya ya, pengalaman sebelumnya, aku setiap tahun soalnya aku tanyain temen-temenku yang dapat YTB, itu biasanya satu bulan sampai satu bulan setengah gitu. Tapi kayaknya tahun ini tuh telat banget sih menurut aku sampai kayak dua bulan gitu. Jadi, orang-orang juga gimana ya, berharap-gak berharap gitu dapat YTB-nya gitu. Karena udah lama banget kan. Gak ada kepastian kayak gitu. Oke, teman-teman semua. Akhirnya itu, aku pilih yang pasti-pasti aja gitu. Asik. Oke, oke. Oke, teman-teman semua. Jadi, webinar kali ini, aku yang akan memulai dulu presentasinya. Kemudian nanti dilanjutkan sama ke Bagja ya. Oke, teman-teman semua. Di sini aku akan sharing tentang seri di Turki dengan beasiswa. Mungkin buat teman-teman semua ada yang belum tahu ya beasiswa YTB atau beasiswa Turki ini apa. Dan jadi, beasiswa pemerintah Turki ini disebut dengan beasiswa Turki Bruslare atau disingkat YTB. Dan ini adalah beasiswa fully funded S1 sampai S3. itu dia ikut uang bulanan sebesar untuk S1 800 lira, S2 1.100 lira, S3 1.600 lira. Cuma, karena sekarang Turki lagi inflasi, kabar baiknya, uang bulanannya ini naik ya. Jadi, untuk S1 tuh mulai per Januari 2022 nanti, itu bakal dapat 1.000 lira, S2 bakal dapat 1.400, kalau untuk S3 aku kurang tahu ya, mungkin sekitar 1.900 atau 2.000 lira. Dan juga, khusus untuk S2 dan S3, teman-teman yang mau pindah ke rumah, bukan tinggalnya serama, kalian akan dapat uang, apa namanya, uang tambahan dari ETB, itu sekitar 750 lira untuk meng-cover rumah. Dan itu menurutku cukup banget ya, kalau misalnya kita tinggal di rumah yang jatuh bertiga atau berempat di rumah itu, kayak gitu. Cukup banget lah. Juga, kalian ter-cover SPP-nya, tiket pesawat, dua kali tiket pesawat ketika berangkat pertama kali, dan ketika kalian lulus nanti, asuransi kesehatan juga include, jadi kalian kalau misalnya sakit, kalian ke rumah sakit, itu gratis, kayak gitu pengobatannya. Juga include asrama, ada makannya juga di sana, dan juga ada kursus bahasa Turki selama 1 tahun. Selanjutnya, ada kriteria batasan umur di sini ya. Nah, ini buat S1 harus dibawah 21 tahun, S2 dibawah 30 tahun, dan S3 dibawah 35 tahun. Jadi, yang udah lewat ini, kalian gak bisa daftar YTB, kecuali kalian udah kuliah mandiri di sini, di Turki, dan kalian mau daftar YTB, success scholarship, itu kalian bisa namanya ya, success scholarship, beasiswa khusus buat masuk mandiri di sini, yang punya IPK minimal 3, kayak gitu. Selanjutnya, nilai minimal, ada juga, untuk S1 minimal 70%, S2 dan S3 minimal 75%, kedokteran minimal 90% dari tempenilain yang dipakai. Misalnya, SMA nilai kita sebenarnya kan dari 1 sampai 100 ya, berarti buat daftar YTB ini minimal itu harus 70 rata-ratanya, kayak gitu. Nah, tapi, ada kasus nih teman-teman semua, temenku award di YTB, dia itu nilainya di bawah 70, kalau gak salah dia rata-rata aja saja 60 ya, tapi dia bisa lulus YTB, kayak gitu. Bisa dapet YTB ini. Nah, jadi teman-teman yang nilai rata-ratanya di bawah criteria ini, tapi kalian punya semangat yang tinggi, dan punya karya atau kontribusi yang banyak, kayak gitu, yang, apa ya, bisa menjual, kayak gitu, dan kalian punya kesungguhan juga, silahkan kalian coba daftar YTB, kayak gitu. Karena kita gak tahu kan, siapa tau aja, kajaiban datang, kayak gitu. Nah, teman-teman, untuk lengkapnya, kalian bisa cari di, kalian bisa temukan di turkiabersolah.gov.tr, untuk kota dan peluang diterimanya gimana? Tahun 2021 ini, tahun ini, aku dapat info, sekitar 70 orang keterima. Dan, tiap tahunnya itu, makin dipangkas ya, award-nya ya. Harapannya, tahun depan, masih 70. Cuma kan kita gak tahu ya, siapa tau aja, karena inflasi ini, karena kondisi ekonomi Turki yang, apa ya, bisa dibilang sekarang, lagi buruk kayak gitu, bisa jadi aja dipangkas, mungkin bisa jadi 20-30 orang, kayak gitu, who knows, kayak gitu. Jadi, bisa dibilang, ini adalah best way yang kompetitif ya, buat teman-teman semua. Nah, pendaftaran kapan? Biasanya pendaftaran itu dibuka awal tahun, untuk tahun ini, 2021 kemarin, itu dibuka dari bulan Januari sampai Februari. siap-siap aja ya, teman-teman semua, yang mendaftar YTB. Nah, tiga hal krusial, dalam pendaftaran best way YTB. yang pertama, menulis letter of intent. Nah, kalian harus menulis letter of intent ini dengan singkat dan padat ya, karena, sebenarnya tantangan teman-teman semua dalam menulis letter of intent ini adalah gimana caranya menulis sesingkat mungkin, kayak gitu. dan jangan terlalu panjang ya. Karena, apa ya, penyeleksi itu, aku yakin ya, ketika award date, ketika pendaftaran YTB ini banyak banget gitu ya, aku baca di emailnya sampai ratusan ribu gitu, pasti yang dijadikan bahan patokan penyeleksian itu pertama adalah letter of intent-nya, kayak gitu. Setelah itu, kayak sertifikat atau CV, background-nya itu belakangan kayak gitulah. Nah, letter of intent ini penting banget, jadi, apa ya, sebisa mungkin kita buat pendek, singkat, padat, dan jelas kayak gitu. Dan, menjual diri kita, kayak gitu ya. Dan juga terarah ya gitu, karena kalau misalnya letter of intent kita tuh panjang banget, dan terarah, gak terarah kemana-mana, pembahasannya itu pasti udah di-skip aja lah sama penyeleksinya gitu kan. Gak mau kan pasti ngeri banget kayak gitu. Jadi, kalian harus bisa menulis singkat, padat, dan jelas. DTW, teman-teman yang mau tau, tips menulis letter of intent, aku udah feel semuanya di buku ini ya, di buku Pandun Kulai-Kulai Negeri, kalian bisa lihat isi bukunya dulu, kalau kalian penasaran dengan isi bukunya, di link ini ya, atau kalian lihat aja di link description video ini, kayak gitu. Aku jual harganya murah kok, mulai dari Rp39.000 aja. Juga, dalamnya ada quotes-quotes dan table-table yang aku yakin bisa bermanfaat banget buat teman-teman semua. selanjutnya dalam menulis letter of intent kalian juga harus bisa menjelaskan siapa diri kalian dengan baik gitu apa aja kontribusi, apa aja karya kamu selama ini dan apa tujuan kamu ke depan itu harus ditulis di letter of intent ini selanjutnya pahami apa yang diinginkan pihak pemberi beasiswa pelajari visi misinya, apa sih tujuan beasiswa ini kalau misalnya tujuannya misalnya untuk menyebarkan budaya Turki dan kita juga punya semangat belajar budaya, nah itu bisa dikawinkan kan visi misi dan tujuan kita bisa aja ke depannya, kita bisa men-share, kita bisa membuat sebuah komunitas Turki atau kita bisa membuat sebuah platform yang sosial media yang dalamnya itu isinya itu tentang bahas-bahas Turki itu udah banyak banget sih cuma mungkin teman-teman bisa nyari alasan lain gitu yang bisa dikawinkan dengan visi misi beasiswa ini nah hal kedua yang krusial adalah ketika sapit berkas teman-teman semua tidak perlu nge-upload banyak banget berkas gak perlu sertifikat, gak perlu bejibun gitu ya karena curhatan Presiden ITB tahun lalu itu adalah pendaftar dari Indonesia tuh banyak banget pendaftar ITB cuma yang daftar tuh gak jelas kayak gitu karena mereka tuh ngasih sertifikat-sertifikat yang gak jelas datangnya dari mana yang gak relevan gitu dengan apa namanya programnya dengan aplikasinya gitu jadi saranku kalian upload aja beberapa dokumen-dokumen yang punya relevansi dengan aplikasi kalian gitu ya misalnya aku daftar di jurusan cinema yaudah aku jangan aku gak lebih baik tidak meng-upload sertifikat yang aku tuh dapat misalnya sertifikat belajar digital marketing atau sertifikat cara jualan di Shopee kayak gitu ya mungkin itu baik buat perkembangan diri kita sendiri gitu cuma tidak baik untuk aplikasi ITB ini kayak gitu ya karena gak relevan yakinlah apa sertifikat-sertifikat atau dokumen-dokumen yang kalian kasih ke mereka itu cuma jadi sampah doang buat mereka jadi lebih baik yang ada relevansinya kayak gitu ya gak mesti banyak-banyak dah tahap terakhir nih tahap ketiga yang krusial dalam daya siswa ini adalah tahap wawancara ya dan disini sebenarnya aku udah nulis lengkap juga di apa namanya di buku ini panduan kuliah keluarga negeri tips-tips wawancara lengkap banget aku jelasin disini tapi aku bakalan spill kalian yang butuh informasi ya tentang tips-tips wawancara ini oke yang pertama beri kesan pertama yang baik pada 10 detik pertama kita di sini berbicara bisa kita dengan kalau wawancara YTB ini bisa kita siapa wawancara dengan Merhaba atau Naselsen atau sapaan-sapaan Turki lainnya kayak gitu tapi ingat ingat ya jangan sampai ada awkward moment kayak gitu karena awkward moment itu bisa justru yang tadinya niatan kita untuk memperbagus citra kita malah memperjelek citra kita kayak gitu misalnya kayak gimana misalnya kita mau panjang lebar ke bahasa Rusia misalnya kita bisa bahasa Rusia tentara si pewawancara ini gak ngerti bahasa Rusia kayak gitu dan kita orang ngomong panjang lebar pewawancara kayak ngeliat dia ngomong apa sih gak ngerti gitu nah itu ide-ide bisa dibilang awkward moment dan hindarilah kayak gitu ya menurutku menurutku kalau mau nyapa pakai bahasa lain itu cukup 3 detik aja kayak gitu gak usah lama-lama karena bakalan jadi awkward moment sih nah selanjutnya pertanyaan yang pasti ditanyakan yang pertama kali ditanyakan adalah jelaskan siapa diri dan ini adalah pertanyaan yang paling krusial jawabannya karena ini menentukan sesi wawancara sampai akhir kita nanti gitu ya kalau misalnya kita bisa menjelaskan dengan baik maka si pewawancara ini pasti bakalan tertarik gitu dengan diri kita background kita kepo-kepoin kayak gitu ini ya aku spilih nih kalau misalnya pewawancara tertarik itu pasti duduknya kayak gini teman-teman semua dia gak akan nyender kayak gitu dia pasti bakalan lebih mendekat ke arah kita gitu ya tapi kalau misalnya sesi wawancara udah bosen banget pasti udah kayak gini aja udah nyender itu main-main atensinya bukan ke kita gitu lah mungkin ke HP atau ke yang lain kayak gitu dan itu seri banget kayak gitu ya dan biasanya durasi wawancara untuk S1 itu sekitar 10 menitan ya 8-10 menit kalau buat S2 dan S3 ini aku pernah nanya ke teman di TBS2 dan S3 itu sekitar 20-30 menit karena ditanya mendalam soal penelitian kayak gitu nah selanjutnya teman-teman juga harus bisa menebak pertanyaan ke wawancara biasanya pertanyaan ini seputar letter of intent yang kita tulis dan pertanyaan redem tentang negara Turki kayak gitu nah buat teman-teman semua yang mau tahu pertanyaan-pertanyaan apa aja yang bakal ditanyakan di sesebuah wawancara yang pertanyaan itu udah common pertanyaan itu teman-teman bisa cek di buku yang aku tulis ini pandang kuliah keluar negeri ya dan aku juga udah sertakan gimana cara menjawab pertanyaan itu disitu di buku ini nah teman-teman semua yang mau kuliah keluar negeri yang mau kuliah ke Turki sekarang harus ngapain nih yang pertama teman-teman harus diskusi sama orang tua dulu ya minta harus itu dari mereka juga tentukan prioritas gitu buat teman-teman yang menurut S1 apakah mau kerja dulu atau mau nikah atau mau melanjutkan S2 benar-benar bulat kayak gitu juga jangan lupa membulatkan niat ya karena niat ini bagikan fondasi buat kita gitu ketika kita udah kuliah di luar negeri kita di tengah jalan punya apa ya hal-hal yang membuat kita galau yang bisa mendorong kita buat balik lagi ke Indonesia itu kita bisa flashback ke niat kita di awal dan ketika niat kita lurus insya Allah kita bakalan lebih tegar gitu ya menghadapi masalah-masalah yang ada di sini that's why aku bilang niat itu penting banget buat di awal juga teman-teman harus mencari info sebanyak-banyaknya dari sosial media PPI Turki PPI-PPI lain kayak gitu atau website-websat penyedia beasiswa gitu kan sekarang udah banyak banget ya yang menyediain info-info tentang kuliah di luar negeri itu wajib banget update dari situ selanjutnya persiapkan dokumen yang butuhkan seperti paspor ini paspor wajib banget ya karena menurutku paspor ini adalah kuliah di luar negeri sebaratnya kalau kita mau masuk ke suatu ruangan yang itu tuh ruangan terkunci buat masuk ke dalam ruangan yang namanya ruangan luar negeri itu kunci kita adalah paspor tanpa paspor kita gak bisa masuk ke luar negeri kayak gitu selanjutnya teman-teman buat surat rekomendasi dan juga terjemahkan ijazah ya bisa terjemahkan dengan penerjemah tersumpah kayak gitu selanjutnya juga kalian bisa mempersiapkan letter of intent atau motivation letter mulai dari sekarang kayak gitu sebenarnya tadi aku udah bahas juga ya gimana cara menulis letter of intent disini kalian juga bisa lihat aja di buku aku panduannya gimana cara menulis buat letter of intent disana aku udah jelasin guys bukunya tenang aja gak usah mahal tadi aku udah sebutin harganya 39 ribu dan itu merupakan kombinasi dari 4 tahun pengalaman aku daftar beasiswa dan pengalaman orang lain jadi itu adalah apa ya kumpulan pengalaman-pengalaman yang udah dirasakan sama semua orang dikumpulin dalam buku ini guys jadi kalian insya Allah gak akan rugi banget buat beli buku nah ini coach dari aku terkadang kita beli terkadang kita ingin diberi tapi lupa memberi berikan dulu untuk mendapatkan kayak gitu tapi ketika memberi berikan dengan hati yang tulus karena ketika kita mengharapkan sesuatu dari orang atau dari sesuatu gitu ya dan kita tidak mendapatkan harapan itu kita hanya akan menjadi korban dari harapan itu guys korban PHP kayak gitu jadi ujungnya kita sendiri yang jatuh nanti oke terima kasih good luck semangat semuanya setelah ini teman-teman semua akan lanjutkan sama Kak Bagja oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua kali ini aku Bangja Putra sebagai Beasiswa YPB Turkiah Berhasiswa YPB Turkiah Berhasiswa YPB tahun 2021 di Gazi University jurusan Turkish Language Education atau Pendidikan Bahasa Turki akan share ke teman-teman semua gimana sih tips dan triks supaya kita dapat Beasiswa YPB atau Turkiah Berhasiswa YPB proses seleksi Beasiswa YPB ini ada tiga yang pertama ada proses seleksi administrasi yaitu di seleksi ini kita harus membuat aplikasi pendaftaran Beasiswa YPB yang dikenal dengan TDBS atau Turkiah Berhasiswa Bajburu Sistemi secara online di https tdbs.turkiah.gov.tr nah di link ini teman-teman bisa klik bisa cari di google dan teman-teman bisa langsung buat akun sekaligus teman-teman bisa mengisi data diri teman-teman upload dokumen-dokumen seperti paspor KTP ijazah transkrip sertifikat dan lain-lain lalu yang kedua ada yang seleksi wawancara atau interview plus test IOS khusus pendaftar S1 bagi yang lulus seleksi administrasi akan diundang ke tahap wawancara bagi pendaftar S2 S3 mereka atau teman-teman hanya akan menghadapi seleksi wawancara biasa sementara untuk pendaftar S1 wawancara dilaksanakan setelah dilakukannya test IOS nah teman-teman pasti penasaran kenapa itu test IOS nanti kita akan lanjutkan di bahasan selanjutnya lalu yang ketiga pengumuman congratulations buat teman-teman yang nantinya lulus di BASIS WPB dan pengumuman ini akan dilaksanakan di aplikasi TBBS atau notifikasi email jadi teman-teman harus sering-sering cek cek dan recek aplikasi TBBS teman-teman atau notifikasi email teman-teman nantinya oke hal-hal apa aja sih yang perlu disiapkan yang pertama itu mental mental ini supaya kita kuat mental dalam daftar diuswa ini apa aja yang harus dilakukan yang pertama yang pertama adalah perbaiki dan utuhkannya niat ini sangat penting lalu yang kedua adanya ikhtiar ikhtiar dari niat kita itu apa selain itu kita juga berdoa banyak-banyaknya sebanyak-banyaknya dan juga minta doa restu orang tua itu yang sangat-sangat-sangat penting menurutku doa dan restu orang tua dan yang ketiga adalah tawadu tawadu disini yang aku maksud adalah kita tidak perlu terlalu ambisius dalam mengejar beasiswa UTD ini karena kita harus realistis bahwa jika kita tidak diterima di beasiswa UTD ini maka pilihan terakhir adalah kita berkuliah di dalam negeri kalau yang ketiga tawakal jadi tips dari aku untuk mental ini untuk mental sendiri ada tiga lakukan siapkan lakukan dan lupakan siapkan lakukan dan lupakan intinya jangan sampai terlalu banyak dipikirin juga jangan terlalu banyak dibawa perasaan intinya jangan terlalu ambisius jangan juga terlalu rame cukup lakukan dengan jalur Tuhan begitu berbanyak doa berbanyak ikhtiar dan kalau misalnya teman-teman punya banyak pertanyaan ya bisa ditanyakan kepada URD-URD yang sudah yang sekiranya teman-teman itu bisa yang sekiranya teman-teman itu bisa menghubungi mereka begitu lalu dokumen-dokumen yang diperlukan ada dua jenis dokumen yang pertama dokumen wajib dan yang kedua adanya dokumen pendukung dokumen wajib ini terdiri dari KK KTP atau paspor itu yang sangat utama ya yang pertama kali teman-teman akan upload di aplikasi TVBS lalu yang kedua paspoto ukuran 5x5 5x6 ini sebetulnya bebas ya mau 5x5 5x6 atau 3x4 yang penting teman-teman upload foto yang close up foto di mana wajah teman-teman atau dada dari wajah sampai dada atau wajah aja itu gak apa-apa dan rekomendasi dari aku usahakan untuk memiliki foto atau pas foto yang backgroundnya itu putih atau merah tapi kebanyakan aku pribadi memakai background putih yang ketiga ijazah SMA atau SKL dan transkrip nilai semester 1-6 ini untuk yang lulus SMA atau surat keterangan prediksi kelulusan dan transkrip rapor semester 1-5 bagi yang belum lulus jadi alhamdulillahnya di Biasiswa ITB ini teman-teman yang masih kelas 12 itu sudah bisa untuk mengakses aplikasi TVBS alias teman-teman yang sudah di kelas 12 bisa mendaftar Biasiswa ITB dan untuk yang belum lulus teman-teman bisa membuat meminta kepala sekolah atau meminta pihak sekolah untuk membuat surat keterangan prediksi kelulusan Biasanya di kalender akademik teman-dikbud itu ada misalnya tanggal kelulusan teman-teman itu tanggal kelulusan SMA itu sekian sekian maka dari itu teman-teman bisa membuat surat kepada pihak tata usaha sekolah untuk surat prediksi kelulusan ini dan juga transkrip rapot dari semester 1 sampai 5 ingat ya teman-teman transkrip rapot ini sifatnya bukan berarti dari semester 1 sampai semester 5 atau dari semester 1 sampai semester 6 ini diterjemahkan begitu tapi dibuat tabel satu halaman yang mencakup kalau penilai semester 1 sampai semester 5 atau semester 6 jadi intinya dibuat sesimpel mungkin dan gak usah terlalu banyak catatan gitu ya karena yang mereka butuhkan karena yang mereka butuhkan adalah hasil dari akademik teman-teman sendiri lalu untuk mendaftar S2 selain ijasa dan transkrip S1 ijasa SMA pun diperlukan sebetulnya gak cuman untuk pendaftar S2 tapi juga pendaftar S3 yang mana setiap jenjang itu minimal dari ijasa SMA begitu ya mereka harus punya begitu dan bahkan jika tidak punya ijasa SMA atau teman-teman yang dari sekolah non formal setahuku pengetahuanku teman-teman bisa menggunakan ijasa paket C begitu lalu yang wajibnya yang lainnya ini apa letter of intent atau LOI LOI ini sangat penting dan LOI ini adanya nanti ketika pendaftaran Bihasiswa ITB itu sudah dibuka itu akan ada kolomnya tersendiri lalu surat rekomendasi surat rekomendasi juga sama itu adanya pada saat pendaftaran Bihasiswa ITB itu sudah dibuka lalu dokumen apa aja yang bisa mendukung aplikasi kita yang pertama CV rekomendasi rekomendasi dari aku itu adalah format ATS American atau Europest nah untuk format Europest ini aku lebih sarankan ke format Europest karena di Europest ini ada aplikasinya teman-teman bisa cari di internet aplikasi cara membuat aplikasi Europest yang mana nanti teman-teman disini bisa mengakses CV teman-teman melalui data diri teman-teman yang teman-teman upload di aplikasi Europest itu lalu yang kedua sertifikat TOEFL IBT atau IELTS TOEFL IBT atau IELTS ini diperlukan untuk teman-teman yang ingin mendaftar program dengan bahasa Inggris dengan bahasa pengantar bahasa Inggris untuk TOEFL IBT minimal berapa 72 untuk IELTS minimal berapa 7 atau 7,5 sepengetahuanku dan ini tidak wajib kembali lagi ini sifatnya opsional lalu yang ketiga hasil tes internasional seperti SAT IOS GRE GMAT dan lain-lain ini juga sifatnya opsional jadi teman-teman bisa daftar teman-teman bisa daftar tanpa harus mengupload dokumen-dokumen pendukung ini pun gak jadi masalah lalu sertifikat prestasi yang relate dengan pilihan jurusan nah di sertifikat ini akan ada di aplikasi TBBS itu bagian untuk upload sertifikat lalu awards dan projects nah disini itu teman-teman gak perlu mengupload terlalu banyak sertifikat begitu ya apalagi sertifikasinya sebatas peserta karena kenapa pihak wawancara itu akan merasa kecapean begitu karena ini pun gak penting begitu yang mereka butuhkan adalah sertifikat atau prestasi yang jelas begitu ya kalau menurut pengalamanku aku waktu kemarin aku jujur ya kak aku kemarin itu mengupload 80 sertifikat itu banyak tapi kak disini sertifikat-sertifikat aku itu sangat relate dengan jurusan aku jadi gak cuma sertifikat ada juga proyek-proyek yang aku buat aku alhamdulillah sudah menulis 12 buku dan disitu aku juga upload semua cover buku yang aku punya sekaligus data ISBN-nya dan juga sertifikat-sertifikat lainnya misalnya sertifikat kejuaraan di bidang bahasa begitu lalu pengalaman organisasi atau volunteer pengalaman organisasi atau volunteer ini juga boleh dibilang sebagai pendukung yang mana nanti di bagian upload sertifikat prestasi ini akan ada bagian untuk mengisi pengalaman volunteer atau organisasi yang pernah teman-teman lakukan lalu pengalaman berkunjung ke Turki atau relasi yang ada di Turki nah dulu aku bilang bahwa aku gak pernah berkunjung ke Turki tapi di Turki aku punya relasi misalnya Ahmed Stefan Hoja nah dulu tuh Kak Stefan ini Hoja aku guru aku guru bahasa Turki aku Hojam dan alhamdulillah pada saat wawancara pun ditanyakan pada saat wawancara apapun ditanyakan di Turki punya kenalan gak oke untuk yang itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya oke teman-teman oh iya catatan untuk teman-teman dokumen-dokumen ini gak perlu ditranslate ke dalam bahasa Inggris sebetulnya tapi alangkah lebih baiknya sangat direkomendasi kan untuk teman-teman untuk menerjemahkan setiap dokumen wajib ini ke dalam bahasa Inggris karena kenapa jadi teman-teman gak cuman bisa daftar beasiswa YTB tapi gue beasiswa yang lain begitu letter of intent tentu harus dibuat dalam bahasa Inggris karena ini sangat penting begitu meskipun aku pernah dapat pengalaman dapat cerita dari sebuah pengalaman seorang awardee yang mana dia menggunakan letter of intent itu dalam bahasa Indonesia dan dia alhamdulillah lulus tapi kembali lagi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu kemungkinannya akan sangat kecil yang jelas teman-teman harus persiapkan semua ini dari sekarang oke kita lanjut ke slide selanjutnya langkah-langkah isi atau langkah-langkah mengulis letter of intent YTB langkah pertama perhatikan dan kenal isi dari setiap pertanyaan yang diberikan yang kedua susung kalimat nikalimat yang sesuai dengan alur pertanyaan yang diberikan dan jangan bertele-tele harus singkat padat jelas yang ketiga lakukan pengecekan berulang koreksi seperti koreksi tanda baca koreksi grammar lalu submit oke nah disini aku akan steal pertanyaan umum yang ada di LOIJTB jadi untuk S1 dari tahun 2019 sampai tahun 2021 kemarin itu ada dua pertanyaan wajib untuk S1 yang pertama pertanyaan umum nah disini yang harus teman-teman tulis begitu yang pertama disini teman-teman ditanyain bahwa akademik pengalaman akademik dan sosial teman-teman itu relate gak sama jurusan yang teman-teman pilih begitu atau prestasi yang teman-teman punya itu nyambung gak sama jurusan atau bidang yang teman-teman ingin ambil di Turki lalu yang kedua kenapa teman-teman harus memilih Turki kenapa teman-teman harus memilih Turki untuk melanjutkan bidang teman-teman itu begitu dan apa sih plan teman-teman ke depan apalagi kalau teman-teman lolos di beasiswa Turki oke disini dijelaskan bahwa kita tuh bisa menggunakan bahasa apa aja yang bisa kita gunakan begitu yang artinya bahasa Indonesia bisa bahasa Inggris bisa tapi yang sangat-sangat direkomendasikan adalah bahasa Inggris bahasa Arab bahasa Rusia bahasa Perancis dan bahasa Turki jadi teman-teman alangkah-alangkah titiknya minimal menggunakan bahasa Inggris untuk LOI untuk LOI YTB ini lalu ada pertanyaan penjelas ini pertanyaan kedua if you have a subject in your application documents that you think is not clear enough and you want to explain or if you want to draw the attention of the evaluation committee please briefly explain in this section you can write a description in the language you can express yourself nah kenapa ini disebut pertanyaan penjelas karena ini tuh sebetulnya pertanyaan penjelas ini adalah poin bonus yang YTB berikan untuk para pendaftar begitu disini disini dibilangin bahwa kalau teman-teman punya hal yang ingin lebih dijelaskan teman-teman bisa tulis di kolom pertanyaan penjelas ini nah dulu tuh aku di pertanyaan umum LOI YTB ini aku aku bilang aku pengen jadi guru ini aku pengen jadi guru bahasa Turki aku pengen begini aku pengen begitu lalu setelahnya di pertanyaan penjelas ini aku lebih jelaskan gitu plan-plan aku ke depan apalagi kalau aku lolos di Turki begitu dan juga aku bahkan meminta aku bahkan merequest begitu ya di LOI kedua di pertanyaan kedua ini bahwa aku pengen aku request kota dan request kampus aku bilang aku pengen aku pengen diterima di tiga kota misalnya Ankara Istanbul dan Konya dan disitu aku jelaskan kenapa aku pilih Ankara kenapa aku pengen pilih Istanbul kenapa aku pengen pilih Konya dan bahkan aku request kampus di bagian pertanyaan penjelas ini aku bilang aku pengen masuk ke Ankara University Gazi University Saucuk University aku bilang begitu dan juga Istanbul University pokoknya di pertanyaan penjelas ini gimana pintar-pintarnya kita untuk perangkai sebuah tulisan itu menjadi sebuah karya atau itu tuh menarik gitu loh jadi gimana caranya supaya kita bisa supaya kita bisa menarik perhatian pembaca LOI ini atau evaluator supaya dia mau membaca aplikasi kita secara kesuruhan nah LOI ini sangat wajib untuk teman-teman perhatikan karena bagi aku LOI ini adalah gerbang pertama yang menjadi evaluasi aplikasi teman-teman kalau misalnya teman-teman di LOI-nya itu membosankan atau LOI-nya itu kelise jangan harap deh kemungkinan kemungkinan terbesarnya aplikasi teman-teman akan di skip dan bahkan dilupakan begitu oke jadi LOI menjadi hal yang sangat utama ya betul banget karena kayaknya orang-orang kurang banyak yang tau masih belum banyak yang tau kalau misalnya LOI itu sepenting itu gitu BTW buat teman-teman semua yang mau tau LOI yang aku tulis tahun 2020 aku udah pernah buat videonya guys kalian tonton aja video aku yang judulnya itu Bocoran dan sesuai TB tahun 2020 ada di Youtube aku kalian bisa lihat aja videonya langkah-langkah mendapatkan recommendation letter recommendation letter itu bisa kita dapatkan dari akademisi seperti guru kepala sekolah dosen pembimbing rektor dan lain-lain atau dapat juga dari atasan kerja seperti boss dan manager tips dariku cari orang yang benar-benar mengenali kinerja serta kemampuan kita nah sebetulnya untuk pendaftar S1 itu gak perlu terlalu panjang untuk letter of recommendation ini jadi cukup dari kepala sekolah lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang mana sifatnya itu sebetulnya adalah formalitas sementara untuk yang S2 yang ingin mendaftar S2 itu bagi aku itu cukup penting khususnya misalnya dari dosen pembimbing dari rektor bahkan aku juga punya tips dari temanku juga sih Kak kalau misalnya kita pengen mendaftar S2 di suatu kampus yang ada di Turki itu kita bisa coba research web kampus yang ada di Turki dan juga kita mencari dosen-dosen yang ada di Turki begitu dari situ kita juga bisa menghubungi mereka untuk meminta rekomendasi dari mereka tapi tentu saja tipsnya adalah kita harus punya feedback untuk dosen-dosen yang kita minta keterangan atau yang kita minta rekomendasi letter ini begitu dan menurutku itu bisa menjadi poin positif banget untuk mendukung aplikasi kita dan begitu ya langkah-langkah mendapatkan rekomendasi letter kalau pengalamanku dulu aku dulu Alhamdulillah dekat dengan guru-guru dan kepala sekolah dan saat itu aku bilang ke kepala sekolah aku aku pengen daftar beasiswa Turki dan saat itu aku membutuhkan rekomendasi letter setelahnya apa yang dikatakan oleh Bapak kalau sekolah aku tercinta gue bilang bikin aja sendiri sudah itu nanti Bapak tanda tangannya ya ya betul-betul aku juga sempat kayak gitu ya di dulu di otomatis antren karena guru aku tuh sebenarnya belum pernah ngebuat rekomendasi letter sebelumnya kan ke siswa-siswanya jadi kadang mereka tuh bingung gitu dan karena bingungan itu mungkin mereka ngelur-lur waktu jadi mungkin buat teman-teman yang mau yang mau ngerequise rekomendasi letter teman-teman udah harus punya formatnya dulu sendiri terus ketika teman-teman nanya boleh gak ngambil surat rekomendasi sekalian ngasih contoh template yang udah kita buat kayak gitu mungkin biar gurunya biar lebih fast respon gitu ya oh yaudah gitu kalau misalnya udah template aja tinggal saya tangan-tangan aja kayak gitu ini tips juga buat teman-teman yang mau buat rekomendasi letter kayak gitu nah betul banget oke kita lanjut ke seleksi berikutnya nah wawancara Biasi Soetb tahun 2021 kali ini aku pengen cerita tentang pengalaman aku di wawancara Biasi Soetb tahun 2021 seperti yang udah aku jelaskan bahwa bagi pendaftar S2 yang lulus ke tahap wawancara atau lulus tahap administrasi itu akan dilaksanakan wawancara seperti biasa dan bahasan dari wawancara untuk pendaftar S2 ini lebih spesifik ke mini proposal atau ke pertanyaan lori yang para pendaftar atau teman-teman buat nantinya oke tahun 2021 ini disebabkan COVID-19 wawancara dilakukan secara online berbeda dengan negara-negara lain yang sudah diberlakukannya interview tatap muka kenapa nah itu kenapa kita online ya karena COVID-19 di Indonesia pada saat itu sangat laku dan teman-teman perlu tahu untuk pendaftar S1 seperti yang udah aku jelaskan sebelum wawancara itu diadakan tes YOS-YTB tes YOS-YTB ini YOS itu apa sih YOS itu merupakan tes standarisasi internasional tes standarisasi mahasiswa internasional yang ingin masuk ke kampus-kampus di Turki dan pada saat itu menurut pengalaman temanku yang dari negara lain yang mana mereka menerapkan tes YOS mereka bilang terdapat 50 soal untuk tes YOS-YTB ini tapi kodarullah beruntungnya Indonesia berkah COVID-nya itu sangat membawa berkah menurut aku karena Alhamdulillah di tahun 2020 terdapat 20 award YTB dari Indonesia untuk S1 sampai S3 cuma 20 orang sedikit tapi di tahun 2021 iya kak sangat sedikit sangat-sangat sedikit di tahun 2020 itu karena pada saat itu permulaan COVID-19 dan di tahun 2021 ini Alhamdulillah Penerima Biasiswa YTB ini sangat meningkat khususnya untuk pendaftar S2 begitu kalau aku mau nanya kalau yang S2 tahun kamu ada berapa orang kalau yang S2 di tahun aku itu sekitar 30 40 orang kalau nggak salah 30 atau 40 orang begitu kalau yang S1 katanya satunya 30-an orang kalau nggak salah itu untuk YTB reguler kalau S1 angkatan kamu berapa orang S1 angkatanku sekarang sekitar 30-an orang oh 30 orang oke sekitar 30-an orang 50-50 berarti ya sama S2 iya tapi memang lebih banyak yang diterima S2 biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya S2 itu cuma misalnya gini 50 orang yang keterima S1-nya itu 30 S2-nya itu 15 S3-nya itu sisanya kayak gitu 5 orang doang cuma ya mungkin tahun ini lebih banyak gitu ya semoga aja tahun depan masih sama kotanya kayak gitu kan harapannya insyaallah amin wah perhatian bagi pendaftar beasiswa YTB JINJANG S1 diharapkan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian YOS sebagai bentuk kewaspadaan jikalau di tahun 2022 dan seterusnya tes YOS akan diadakan di Indonesia jadi teman-teman dulu tuh kita kan mendapatkan email notifikasi dari YTB yang mana email notifikasi itu menjelaskan bahwa kita akan menghadapi tes kualifikasi internasional yang mana yang dimaksud adalah tes TOS lalu selanjutnya wawancara nah namun karena pada saat itu covid makanya tes YOS itu di skip di Indonesia dan alhamdulillah masih sangat banyak peluang untuk mahasiswa Indonesia pada tahun 2021 ini diterima di biaya sesuai YTB ini begitu dan pokoknya teman-teman tuh sekarang jangan terlalu menganggap enteng begitu ya karena menurutku tes YOS ini susah-susah gampang tapi lebih mirip ke tes UTBK begitu makanya teman-teman aku bilang kita itu jangan terlalu ambisius jangan terlalu berharap ke beasiswa YTB ini bahkan teman-teman harus punya plan-plan lain yang harus teman-teman lakukan misalnya ya kita realistis apa yang harus direalistisin ya kita berkuliah di dalam negeri kita kuliah di dalam negeri yang mana misalnya teman-teman ikut tes UTBK teman-teman ikut ujian mandiri teman-teman ikut banyak program-program dalam negeri begitu apa itu tes YOS nah ini seperti yang sudah aku jelaskan tes YOS itu tes standarisasi internasional yang ingin masuk ke kampus Turki pada umumnya tes YOS itu diselenggarakan oleh kampus-kampus Turki jadi dia itu sifatnya mandiri begitu ya ya mirip-mirip benar-benar mirip ujian mandiri begitu dan generally tes YOS itu terdiri dari 80 soal 40 soal matematika dan 40 soal tes IQ ya mirip-mirip TPA ya teman-teman tapi kalau teman-teman yang lolos ke tahap wawancara YTB nantinya tes YOS YTB itu cuma terdiri dari 50 soal 25 matematika dan 25 tes IQ teman-teman perlu diketahui sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya YTB pada saat tes wawancara untuk S1 pasti teman-teman ada yang pernah denger nih kalau pada saat wawancara itu tiba-tiba wawancara ngasih soal matematika dua atau tiga soal begitu yang harus dijawab oleh teman-teman itu itu untuk sistem di tahun 2019 ke bawah ya teman-teman sementara di tahun 2019 2020 2021 ini YTB sendiri sudah menetapkan bahwa untuk pendaftar S1 akan diadakan tes YOS dan menurutku mungkin tes YOS ini akan sangat sangat dipertimbangkan begitu selain dari psikologi teman-teman selama wawancara kalau teman-teman aku punya cerita yang lain ini cerita dari bukunya Kak Jerome Pauline jadi aku pernah baca ya Kak kalau Jerome Pauline itu dia matematika itu cuma salah satu pada saat tes beasiswanya itu Kak dan diceritakan juga di bukunya Kak Jerome ini bahwa wawancara itu bilang nilai matematika itu dia yang tertinggi kedua atau tertinggi ke pertama begitu ya aku lupa yang jelas mungkin untuk beasiswa ITB ini khusus pendaftar S1 mereka juga akan melihat kemampuan atau kapasitas matematik yang ada di dalam kemampuan atau ability teman-teman masing-masing begitu makanya menurutku alangkala lebih baiknya teman-teman mempersiapkan diri jangan terlalu santai jangan terlalu berpikir bahwa oh beasiswa ITB itu cuma berkas tuang oh beasiswa ITB itu gampang begitu sekarang sistem sudah berubah dan itu yang wajib banget teman-teman perhatikan wajib banget teman-teman siapkan perlu teman-teman tahu foto ini foto yang foto anak perempuan yang sedang mengerjakan ujian ini aku ambil dari laman instagramnya ITB kebayang gak tuh dan pada saat aku nanya ke temanku mereka bilang ada 50 soal dan pada saat aku cek itu bener aku coba hitung ya disini aku coba hitung di kolom-kolom jawaban ini dan ternyata ada 50 soal begitu aku iseng banget ya tapi yang jelas teman-teman perlu persiapkan dengan baik ya gimana sih contoh soal tesios itu kenapa kak aku mau nambahin dikit boleh gak nah jadi ya teman-teman semua aku sebenarnya juga udah pernah ikut yos ya dan aku ikutan itu tahun 2018 2017 itu aku persiapkan diriku buat yos itu soalnya lumayan susah-susah gampang ya mirip-mirip kayak soal SBM PTN kayak gitu jadi teman-teman sebenarnya kalau pengen nyari contoh soalnya dan pembahasan soalnya itu sebenarnya ada di youtube banyak banget kayak gitu jadi teman-teman cuma tinggal searching aja di youtube yos istanbul unif karena yang biasa jadi patokan itu soal-soal dari yos istanbul unif kayak gitu dan fyi istanbul unif itu ngadain yos di jakarta dan kalian gak mesti ikut-ikutan agen-agenan apa-apalah itu kalian justru yang bakalan ditarik banyak gitu duitnya ya kalau kalian ikut-ikutan agen kalau misalnya kalian daftar mandiri daftar sendiri di yos jakarta itu justru lebih murah jatuhnya dan lebih gampang juga juga teman-teman kalau mau belajar yos juga pembahasannya itu sebenarnya ada lengkap di youtube ya ada lengkap di youtube jadi kalian bisa langsung belajar aja dari sana gitu secara didakti nah bener banget tuh teman-teman pokoknya teman-teman harus persiapkan dari sekarang search research oke kita lanjut ke slide selanjutnya do and don't dalam seleksi wawancara yang harus teman-teman lakukan dan jangan teman-teman lakukan pada saat wawancara yang pertama adalah memberikan kesan baik dan menarik saat wawancara dibuka seperti mengenakan pakaian yang rapi dan sopan mengucapkan salam tersenyum dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan relax beruntut dan pasti aku disini punya saran memberikan kesan baik dan menarik pada saat wawancara dibuka misalnya kita menggunakan bahasa asing nah kemampuan bahasa itu benar-benar diperlukan dalam mendaftar biaya sesuai ini dalam khususnya dalam proses wawancara ini meskipun teman-teman ada beberapa kasus dimana jika teman-teman tidak bisa bahasa Inggris teman-teman bisa mengundang teman-teman yang lain atau peserta yang lain yang bisa berbahasa Inggris untuk menemani teman-teman selama wawancara atau mentranslate pertanyaan si pewawancara dan mentranslate jawaban teman-teman begitu tapi menurut pengalaman aku alangkah lebih baiknya teman-teman menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa yang teman-teman bisa kuasai bahasa asing yang teman-teman kuasai begitu lalu pengalamanku pada saat seleksi wawancara kita mengucapkan salam dan khususnya untuk di wawancara TMB ini kita bisa menggunakan bahasa surki yang dasar kalimat atau kata-kata bahasa surki dasar misalnya merhaba dan yang lainnya begitu dan itu bisa menjadi nilai tambah teman-teman yang mana di seleksi wawancara ini teman-teman akan dapat perlakuan berbagai perlakuan dari interviewer itu begitu jangan sampai membuat interviewer itu bosan ya teman-teman dan aku yakin teman-teman juga paham bagaimana reaksi interviewer yang akan teman-teman hadapi nantinya don't jangan datang terlambat jangan gugup jangan terlalu bersemangat jangan terlalu melebih-lebihkan dalam menggambarkan diri sendiri terlalu santai atau menggunakan bahasa jalanan dan jangan juga curhat jadi teman-teman di wawancara ini cukup jelaskan secara singkat padat dan jelas berikan kesan yang hangat tetap tersenyum begitu dan berikan penjelasan yang yang kritis ya kalau memang perlu oke selanjutnya tiga pertanyaan utama yang selalu ada di sesi wawancara YTB yang pertama tell me about yourself perkenalkan dirimu dan kelebihanmu dalam bidang yang kamu pilih dalam mendaftar beasiswa ini kedua why do you choose your program pertanyaan kedua ini dan ketiga ini why do you choose Turkey why do you know what do you know about Turkey ini tuh mirip banget dengan pertanyaan Lloyd maka jangan sampai jawaban teman-teman itu menyimpang atau berbeda dengan Lloyd yang teman-teman tulis oke dalam menjawab pertanyaan yang ketiga ini why do you choose Turkey teman-teman harus menjelaskan korelasinya dengan program yang teman-teman pilih dan teman-teman perlu tahu di bagian nomor tiga ini why do you choose Turkey or why do you what do you know about Turkey nah di pertanyaan ketiga ini teman-teman perlu tahu poin yang sangat penting teman-teman harus menjelaskan kenapa pilih Turkey dan jangan sampai merendahkan kualitas Indonesia jadi mereka pasti akan menilai nasionalisme teman-teman mereka akan menilai karakter teman-teman ini terhadap negaranya sendiri begitu makanya teman-teman boleh memuji Turkey teman-teman boleh membawa keunggulan-keunggulan Turkey tapi jangan sampai merendahkan kualitas negara kita pengalamanku pada tahun 2021 lalu ini khusus di aku ya kak wawancara di aku itu pada saat sesi wawancara aku dimulai itu interviewernya itu udah kelihatan capek dan bosan dan disitu aku udah benar-benar menyerah awalnya aku udah benar-benar pengen menyerah karena wah interviewernya itu udah bosan begitu karena interview di Indonesia pada saat itu dilakukan online dan interviewernya itu sama di foto yang tadi aku share ya kak dan itu adalah interviewernya itu untuk S1 S2 S3 beliau yang menjadi interviewernya dan beliau yang menjadi PJ YTB khusus Indonesia makanya aku bilang sebetulnya YTB itu dia punya PJ setiap negara yang pertama seperti di Indonesia di negara lain makanya pada saat aku tanya ke teman-teman dari negara tetangga dari negara lain kamu itu waktu itu interviewernya ini bukan dan mereka jawab bukan berbeda berarti dari situ kita bisa sembuhkan wah bahwa setiap negara itu punya PJ YTB-nya masing-masing bahkan bahkan pewancaraku itu dari tahun-tahun sebelumnya itu orang yang sama kak pada saat aku tanya ORD YTB tahun 2018 dan 2019 dan aku tanya beliau beliau bilang oh beliau kan mister ini beliau kan beliau kan ini beliau kan itu dan mereka itu beliau atau pewancara itu masih dengan orang yang sama itu yang jadi spesialisasinya begitu ya kak dan di sisi lain pada saat itu ada satu peserta pada saat itu ada satu peserta yang cerita bahwa interviewernya itu bilang hmm kapan-kapan aku pengen deh kalau misalnya interview nanti dilaksanakan secara online aku akan request ke YTB kepimpinan untuk mengadakan interview bukan di Jakarta tapi di Sulawesi tapi di Makassar dan itu adalah orang yang sama orang yang interview kita yang bilang begitu pada saat itu aku interview online dan di Indonesia itu kebagian tengah malam yang mana di Turki pada saat itu sedang musim panas pagi summer jam 8 itu kan masih siang ya kak dan sementara di Indo itu sudah tengah malam banget dan disitu yang aku siapkan pakaian yang rapi cahaya yang cukup dan juga keunikan yang aku punya keunikan apa yang aku punya pada saat wawancara aku mengenakan selempang duta bahasa pelajar Jawa Barat pada saat itu aku alhamdulillah rabila alamin aku juga merupakan seorang penerima penghargaan dari Balai Bahasa Jawa Barat sebagai duta bahasa pelajar Jawa Barat tahun 2018 dan di saat sesi pembukaan interview langsung nanya siapa nama kamu jelaskan tentang diri kamu setelah aku ngomong panjang lebar beliau baru bertanya itu kamu pakai apa beliau kamu itu tulisannya apa apa artinya begitu dan aku disitu menjelaskan bahwa aku merupakan seorang duta pelajar bahasa Jawa Barat dan bagaimana aku bisa menjadi seorang duta bahasa pelajar duta bahasa pelajar Jawa Barat dan juga korelasi aku korelasi minatku korelasi minatku dengan prestasi yang aku punya pada saat itu begitu lalu beliau juga nanya nih why do you choose your program ya aku jawab pada saat itu dengan jawaban yang tidak klise jadi intinya mau baik itu loy baik itu loy atau wawancara kita harus mencari jawaban-jawaban yang tidak klise alias yang tidak umum dipakai pada saat itu aku bilang bahwa aku memilih jurusan pendidikan bahasa Turki karena aku suka dengan bahasa Turki aku juga bisa menggunakan sedikit bahasa Turki aku bilang begitu dan yang aku tahu tentang bahasa Turki bahasa Turki itu bukan bahasa Arab Turki sendiri bukan bangsa Arab jadi aku menjelaskan hal-hal yang aku ketahui tentang Turki yang mana itu tidak seklise seperti misalnya Turki itu negara dua benua Turki itu negara Asia dan Eropa Turki itu negara ekonominya yang bagus begini begitu jadi intinya cari jawaban yang tidak klise dan nantinya dari jawaban-jawaban kita itu mereka akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik begitu atau pertanyaan-pertanyaan lain yang mana itu bisa yang mana itu bisa menjebak menjebak jawaban kita menjebak kita oke teman-teman selain dari tiga pertanyaan ini wawancara di ATB sendiri khususnya untuk pendaftar S1 itu biasanya mereka itu biasanya mereka melemparkan pertanyaan-pertanyaan random dan disini aku sudah buat beberapa list pertanyaan random yang biasa ditanyakan atau yang biasa ada di wawancara ATB khusus pendaftar S1 tapi sebetulnya gak cuma pendaftar S1 ini juga bisa digunakan untuk pendaftar S2 ya teman-teman karena siapa tahu teman-teman wawancaranya itu ingin iseng aja gitu nanya ke teman-teman misalnya tell me about your achievement what is your weakness what will you be in the next five years ini lebih ke keperibadian teman-teman begitu what is your dream in the future apa seperti teman-teman what do you know between Turkey and Indonesia gitu lalu what do you think about Indonesia yang pasti hal-hal yang mungkin itu gak berkaitan dengan bidang yang teman-teman pilih yang mana mungkin mereka hanya ingin ngetes teman-teman aja gitu entah mungkin ngetes kemampuan bahasa teman-teman atau ngetes jiwa kenegaraan teman-teman begitu how much do you know about Indonesia begitu atau aku pernah ada satu cerita dimana temanku itu ditanyain kamu tau seorang artis Turki gak atau kamu tau gak artis-artis Turki terus dia akhirnya kan dia gak bisa jawab tuh karena mungkin satu sisi dia dia belum banyak nonton film Turki juga begitu bahkan yang ada beliau malah menjawab pertanyaan itu dengan judul seri film Turki kayak Elif terus apalagi film Turki yang lain-lain dia malah menyebutin film-film Turki bukan nama artisnya tapi yang jelas alhamdulillah beliau lolos di Biasisa ini karena mungkin ya interview-nya cuma pengen tau aja begitu terus have you accepted by a university are you studying in a university now which university nah teman-teman ini nih yang dipertanyakan di tahun 2021 pertanyaan random yang ditanyakan di angkatan kita kamu udah diterima di universitas belum atau kamu lagi belajar di universitas mana sekarang begitu dan ini tuh penting banget buat mereka karena pada saat itu kita Indonesia tidak diadakan ESIOS maka mereka lebih melihat kampus yang sudah menerima kita begitu bahkan hasil tes UTBK mereka mintai dulu aku gak ikut tes UTBK dulu aku cuman lolos Biasiswa di Vietnam lolos Biasiswa di luar negeri dan aku gagal ikut tes UTBK dan juga aku gak diterima sama sekali di kampus dalam negeri pada saat itu aku cerita aku cerita ke interviewerku bahwa aku gak diterima di berbagai universitas di dalam negeri aku bilang begitu tapi aku diterima di beberapa universitas di Turki dan juga di beberapa Biasiswa di luar negeri misalnya di Vietnam lalu di Kamboja lalu aku juga punya aku juga diterima di Ankara Social di Limpler Universiti SK di Syahir Osman Gazi Universiti dan juga universitas-universitas lain dan juga aku juga dapat Biasiswa di Istanbul Zain University yang lain-lainnya begitu aku jelasin aja ke beliau bahwa aku sangat memiliki minat yang tinggi untuk kuliah atau belajar di luar negeri aku bilang begitu Jadi makanya aku bilang kenapa teman-teman perlu mempersiapkan UTBK atau mempersiapkan hal lain begitu karena pasti akan dipertanyakan pasti interviewer akan melemparkan pertanyaan ini begitu pertanyaan random tapi dia sifatnya itu kayak menentukan begitu ya kak terus apa hobi dan ini pertanyaan ini yang temanku dapat tapi aku gak dapat apa yang membuat kita memilih untuk pelajaran ini apa yang akan kita berharap dari Anda jika Anda memberi pelajaran ini apa sih yang bikin kita memilih kamu sebagai awardee dari Biasiswa ini ini tuh bener-bener penting menurutku karena mereka pasti menilai menilai kita begitu kan dan mereka juga pengen tahu penilaian diri kita terhadap kita itu bagaimana apakah kita layak untuk mendapatkan Biasiswa ini atau tidak apakah kita masih pede atau tidak asal kembali lagi dalam menjawab pertanyaan yang ini teman-teman jangan terlalu menyumbungkan diri teman-teman boleh melebih-lebihkan diri teman-teman asal jangan terlalu berlebihan begitu yang mana jelaskan secara jelaskan secara singkat padat jelas dan cukup teman-teman bilang setelah teman-teman menjelaskan ini ini itu teman-teman bilang aku yakin bahwa aku merupakan kandidat yang sesuai untuk mendapatkan Biasiswa ini yang mana itu harus dikembalikan lagi teman-teman harus punya nilai jual yang mana nilai jual ini harus relate dengan visi-visi dari YTB itu sendiri begitu atau lembaga Biasiswa yang teman-teman dasarkan yang lain begitu oke menurutku teman-teman harus tetap semangat oke bagi maaf oke sekian dari aku untuk yang pasti teman-teman perlu latihan untuk public speaking begitu ya yang mana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman perlu banget memiliki kemampuan dalam pengetahuan teman-teman sendiri dan juga kemampuan bahasa teman-teman betul betul menurutku salah satu cara buat mengatasi apa ya namanya wawancara itu adalah dengan berlatih public speaking karena disana kita bisa dapat apa ya trips apa sih namanya trips and trick supaya kita bisa menyampaikan sesuatu itu dengan singkat pada dan jelas kayak gitu nah buat teman-teman semua yang nanti insyaallah lulus aku doain semuanya nonton video ini semuanya nonton video ini aku doain lulus ketahuan wawancara ya nanti yang teman-teman yang lulus ketahuan wawancara ada bagusnya itu berlatih wawancara dengan teman yang lulus wawancara juga kayak gitu nah kenapa aku saran kayak gini supaya kalian itu tidak merasa sendiri yang pertama yang kedua kalian bisa jadi lebih legowu gitu ya lebih leluasa ketika nanti di saat wawancara yang sebenarnya kayak gitu nah mungkin ya mungkin saranku kalian bisa buat grup YTP dulu nih kumpulin orang-orang atau mungkin yang kalian yang nonton video ini kalian bisa tulis komentari bawah gitu ya siapa-siapa aja ada yang berkumpul di sebuah grup kalian silahkan berkumpul di grup itu nanti yang dapet saat wawancara silahkan saling wawancara aja gitu sekarang udah online ya semuanya bisa lakuin kalian bisa wawancara wawancara dengan zoom kayak gitu atau dengan whatsapp nah itu bagus banget pertanyaannya juga pulik aja seputar pertanyaan letter of intent yang ditulis kayak gitu atau sekitar pertanyaan random yang tadi apa namanya bagja kasih lihat ya dan juga pertanyaan random tentang Turki kayak gitu nah silahkan teman-teman bisa praktekin kayak gitu oke teman-teman semua sekarang kita pindah ke sesi Q&A ya karena teman-teman juga selain penasaran dengan kulit-kulitnya YTB mereka juga masih ada yang penasaran dengan daging-daging dalamnya nih sampai ada yang penasaran ngulik-kulik bijinya tuh kayak gimana sih nah disini aku udah timku udah ngumpulin pertanyaan juga ada beberapa pertanyaan yang aku ambil dari Instagram ya ini kita bakalan diskusi aja ya aku sebagai ORDTB lama yang apa ya punya pengalaman daftar YTB udah lama gitu dan Kak Bagja yang punya pengalaman baru tahun ini yang paling fresh dari YTB oke kita mulai dari pertanyaan ini sebenarnya banyak-banyak sih ada banyak banget aku mulai dari pertama ya wajib punya paspor atau enggak kalau daftar YTB enggak jawabannya enggak wajib jawabannya enggak wajib juga jawabannya enggak enggak wajib ya jadi kita bisa panggil ATP atau KK kan oke selanjutnya nih surat rekomendasi harus berbahasa Inggris atau enggak kalau menurutku lebih baik menggunakan bahasa Inggris ya betul kalau menurutku juga karena itu nyambung dengan kolom letter of intent yes betul banget betul banget aku setuju teman-teman mohon maaf ya disini kita cuma bisa berasumsi menurut kita menurut kita karena kalau teman-teman tanya juga ke semua award di YTB yang ada yang webinar pasti jawabannya juga menurut dia menurut dia karena gimana karena kenapa jadi sebenarnya YTB ini adalah apa ya menurutku enggak punya ketetapan khusus gitu ya kalau ini tuh harus kayak gini ini tuh harus kayak gini bahkan tadi yang disebutin sama kalau misalnya foto tuh harus apa namanya belakangnya teman aku nih aku berani apa namanya aku berani spill disini nih temanku tuh ada yang dia tuh orang di ETB dan fotonya itu di pinggir danau guys lagi duduk sambil jongkok kayak gini dia tuh kayak gini posisi fotonya tuh gak lurus ke depan tapi dong jongkok itu diterima ETB loh lucu kan jadi gak ada ketetapan khusus kayak gitu makanya kita disini iya unik jadi kita disini cuma bisa ngasih saran buat teman-teman menurutku ya lebih baik pakai bahasa Inggris kayak gitu oke selanjutnya wajib pakai penerjemah tersumpah atau enggak buat ijasa menurutku wajib ya menurutku wajib jawabanku enggak untuk pendaftar ETB ini sih kak karena untuk pendaftaran awal untuk pendaftaran awal ETB ini gak wajib untuk menggunakan penerjemah tersumpah karena apa beberapa temanku yang di tahun ini mereka gak pakai penerjemah tersumpah mereka baru menerjemahkan tersumpah setelah dinyatakan lulus ETB oke oke aku baru tahu juga ini nih jadi sebenarnya tahun-tahanku itu rata-rata pada pakai penerjemah tersumpah kenapa aku lalu menyarankan pakai penerjemah tersumpah karena kalau teman-teman pakai penerjemah tersumpah itu kalian bisa pakai buat daftar mandiri juga kayak gitu dan penerjemah tersumpah ini lebih valid ya karena disana tuh ada cap penerjemah tersumpahnya kayak gitu sebenarnya kalau kita terjemahkan sendiri ke bahasa Inggris itu bisa jadi apa namanya orang tuh kurang percaya gitu ya wah ini apakah nilainya diubah apakah ada poin-poin yang diubah kayak gitu mungkin kalau kalian mau menerjemahkan sendiri gitu kalian taruh terjemahannya di atas yang kalian terjemahin terus aslinya ini ditaruh di page kedua atau page ketiga kayak gitu jadi ada referensi aslinya dan kalau misalnya kalian transkrip atau biasanya tuh udah pakai bahasa Inggris menurutku gak perlu diterjemahin lagi sih karena udah ada bahasa Inggrisnya kan kayak gitu bener bener banget Kak aku juga lebih setuju diterjemahkan tersumpah sih karena lebih lebih valid dan lebih fleksibel untuk kita daftar ke program-program yang lain iya kan karena mau gimana pun juga ujung-ujungnya pasti harus terjemahin tersumpah kayak gitu kalau diterima di luar negeri bener oke selanjutnya nih kemarin Bagja waktu kamu daftar kamu pakai surat keterangan lulus atau pakai jasa daftar ETB-nya aku dulu kemarin aku daftar biasa di ETB itu pakai surat keterangan lulus dan nilai nilai transkrip rapat semester 1 sampai 6 jadi gini Kak kita tuh sudah gak ada UN waktu itu kita sudah gak ada UN dan yang kita lakukan ya cuma dapet surat keterangan lulus plus nilai hasil USBN yang mana nilai hasil USBN itu kan ada 16 atau 15 pelajaran begitu ya Kak dan disitu aku coba untuk terjemahkan sendiri dan setelah itu aku minta tanda tangan dari kepala sekolah dan alhamdulillah itu valid gitu kepala sekolah juga menyetujui karena memang sesuai dengan hasilnya oke oke disini ada yang nanya gimana sih format surat keterangan lulus itu formatnya kayak ijasa gak sih formatnya sebetulnya kalau versiku gak kayak ijasa sih dia seperti surat surat keterangan lulus pasti teman-teman kalau misalnya udah lulus SMA teman-teman kan punya tuh surat keterangan lulus yang versi bahasa indonesianya nah saat itu aku translate aja tuh aku bikin formatnya aku translate dan juga aku cek-recek ke guru bahasa inggrisku dan setelah itu alhamdulillah kepala sekolah juga menyetujui ya tinggal tanda tangan jadi intinya sama harus sesuai dengan versi aslinya yang teman-teman dapatkan oke oke setiap sekolah itu berbeda untuk SKL oke kalau pengalamanku ya karena tahun ini aku juga ngebantuin daftar anak-anak secara mandiri dan gak sedikit yang pakai SKL itu format SKLnya itu mirip-mirip kayak ijasa teman-teman semua mungkin kalau yang sekarang SMA kalian bisa lihat ijasa SMP kalian atau ijasa SMP kalian itu formatnya apa disana ada namanya ada nomornya ada nomor kan pertama itu nomor habis itu nama data-data kita habis itu menyatakan bahwa murid ini akan lulus pada tanggal sekian-sekian-sekian kayak gitu atau murid ini sudah lulus pada tanggal sekian-sekian-sekian dan ijasa yang aslinya itu diploma aslinya sedang dalam proses buatan itu yang aku lihat ya nah mungkin teman-teman semua yang bingung-mas bingung dengan SKL ini itu bisa berreferensi ke ijasa gitu ya ijasa SD atau SMP atau kalian juga bisa tanya ke sekolah kalian kalau siapa tau aja sekolah kalian punya formatnya sendiri ya kayak gitu jadi begini kak sebetulnya untuk format SKL SKL itu kan kita sudah lulus sementara kalau SPKL surat prediksi kelulusan itu buat yang memang yang tadi kakak jelaskan yang mana akan lulus pada tanggal sekian dan dalam proses ini itu lebih ke surat prediksi kelulusan sekolah menurutku tapi memang direkomendasikan untuk yang penting sih menurutku yang penting disahkan aja oleh sekolah begitu oke menurutku yang bisa disahkan oleh sekolah oke oke teman-teman mungkin bisa itu ya berreferensi ke ijasa kayak gitu atau nanti tanya aja ke sekolah kalian masing-masing oke selanjutnya kira-kira uang berapa yang kita bawa ke Turki cukup gak uang beasiswa buat hidup di Turki mungkin pertanyaannya gini ya uang yang pertama kali kita bawa ke Turki itu berapa nominalnya kalau aku sendiri waktu pertama kali datang ke sini aku bawa aku gak bawa cash ya aku bawa aku bawa cash deng aku bawa dolar waktu itu 300 USD dan itu udah cukup ya buat bulan-bulan pertama bulan-bulan kedua sisanya aku ngambil dari ATM sih kalau itu itu kayak gitu kalau pengalamanku aku waktu datang ke sini aku bawa 200 USD aku bawa 200 USD dan aku tukar begitu ya kak lalu memang selanjutnya itu ya dari rekening sih ya kak dari ATM begitu karena dan memang direkomendasikan ATM-nya itu yang bisa jadi makanya lebih memudahkan kita kalau kita pengen narik ATM di suatu ATM ya kalau kita ingin menarik uang di suatu ATM oke menurut balik sendiri cukup gak uang beasiswa buat hidup di Ankara untuk S1 karena aku orangnya irit juga oke terputus ya guys ngeleng kalau aku ya aku sendiri pengalamanku tinggal di ikonnya uang dari uang hidupku ya di ikonnya itu sekitar 1000 lira sampai 1300 lira itu aku tinggal di rumah dan itu sebenarnya dengan apa ya dengan uang jajan dari ITB sendiri untuk S1 dengan pelanggaran 1000 lira itu menurutku pas banget sih pas banget ya tapi kalau misalnya kalian mungkin kuliah di Istanbul atau di kota-kota besar kayak Izmir yang biaya hidupnya itu lebih mahal bisa jadi kurang sih kalau menurutku ya dan menurut testimoni teman-temanku yang kuliah di sana mungkin kalau kalian pengen hemat banget tinggal di asrama dan gang rumah juga makan seadanya kayak gitu bisa jadi cukup kayak gitu oke udah muncul lagi nih gimana tadi terpotong mohon maaf banget seperti biasa ini jaringan hilang-hilang oke kalau menurutku sebetulnya kembali lagi ke gaya hidup masing-masing untuk spending uang beasiswa itu karena kita memang benar-benar kembali ke gaya hidup kita begitu ya kalau aku alhamdulillah paling banyak itu 400 atau 500 TL dalam sebulan begitu karena memang ya tadi itu kan sudah memberikan kita fasilitas asrama dan juga fasilitas uang perbulan begitu jadi kita uang perbulan itu sebetulnya menurutku itu cuma habis untuk ongkos atau jajan-jajan aja begitu atau untuk keperluan-keperluan musiman begitu ya itu sih yang menurutku uang beasiswa itu cukup begitu untuk aku pribadi insyaallah oke cukup ya jadi jawabannya tapi kalau misalnya buat teman-teman semua yang merasa mungkin kurang cukup sebenarnya teman-teman juga bisa kerja di Turki ya tapi tergait kerjanya itu bukan kerja di apa sih namanya wilayah yang punya pemerintah gitu ya karena disini kan kita visanya izin tinggalnya itu izin tinggal pelajar gitu dan disana tertulis dilarang kerja sebenarnya kalau kalian pengen kerja sebenarnya bisa juga kerja di sektor swasta kayak gitu ya banyak juga teman-teman juga disini yang kerja sambil kuliah kayak gitu aku pernah contohnya aku pernah kerja di restoran aku pernah kerja di hotel itu kerja kerja kasar gitu ya dengan tenaga-tenaga kerja kuliah gitu lah tapi juga di sisi lain banyak juga teman-teman yang kerja online kayak gitu yang jadi apa sih namanya customer service yang ngelayaninya itu pakai bahasa Inggris kan itu dibutuhkan ya meanwhile orang-orang Turki itu nggak bisa bahasa Inggris sebagus kita nah disanalah tenaga kita itu dibutuhkan sebagai orang asik oke terus ini juga ada yang nanya nih gimana cara menyusun letter of intent tadi sebenarnya udah dijelasin ya juga aku udah ngejelasin tadi aku udah ngejelasin bisa dimulai dari jelaskan siapa diri kita dan apa karya kita gitu selebihnya teman-teman bisa baca di yang ini guys kalian beli aja harganya murah banget 9.000 doang aku jual di Shopee dan Toppat kayak gitu oke kita skip ya step by step pas berangkat gimana nih mulai ya mungkin bagian yang paling fresh ya yang paling update mungkin dari setelah mendapatkan pengumuman lulus kayak gitu gimana setelah mendapatkan pengumuman lulus aku agak stres setelah pada saat itu visa romannya aku udah jadi aku bener-bener bingung aku tahajud seperti biasa tapi untuk yang lainnya seperti proses lulusnya Alhamdulillah aku jalani dengan penuh sabar karena memang begini ya sebetulnya pengumuman aku itu pengumuman yang sangat-sangat terlambat atau bisa dibilang itu dia membuat kloter demi kloter kloter pertama itu sebulan setelah wawancara di umum dan pada saat itu aku aku dinyatakan gak lolos aku kan mendaftar dua beasiswa ITB ITB reguler dan juga ITB ISTB pada saat itu aku coba nge-email interviewer aku bilang aku pengen aku pengen tau aja begitu kira-kira aku lolos gak di beasiswa ITB ini akhirnya aku dapet jawaban beliau bilang aku dipindahin aku dioper ke beasiswa ISTB ITB ISTB sampai pada saat mengumuman ITB ISTB di bulan selanjutnya pada saat Pisa Romaniaku sudah jadi aku masih dinyatakan tidak lulus tapi tiba-tiba pada saat benar-benar Pisa Romaniaku aku anjil dari kedutaan besar Romaniya aku aku lihat email wah ternyata aku dipindahin lagi aku dioper lagi ke ITB reguler dan pada saat itu aku udah aku langsung bingung setelah aku tenang aku langsung dokumen-dokumen yang aku dapatkan khususnya dokumen-dokumen dokumen 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 pernyataan di mana aku urus biasiswa ISTB lalu aku tanda tangani dan seperti itu kita ngurus legalisasi dokumen kita ngurus legalisasi dokumen lalu kita ngurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk visa pokoknya nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman udah gabung di satu grup ISTB ini dan itu teman-teman juga nanti bisa hubungin PPI Turki dan juga atau kenalan kenalan ORD ITB yang lain gitu dan di saat itu nanti yang diperlukan untuk ORD ITB khususnya untuk membuat visa pelajar khususnya untuk membuat visa pelajar khususnya untuk registrasi ulang kampus begitu apalagi pada saat itu aku alhamdulillah aku alhamdulillah merupakan pengumuman aku dapat pengumumannya itu kan dikeluar terakhir jadi Indonesia itu setelah tujuh puluhan orang setelah tujuh puluhan orang diumumkan dan aku baru ditambah lima orang yang S1 salah satunya aku dan tiga atau lima S2 begitu ya aku lupa yang pasti alhamdulillahnya salah satu dari mereka saat ini sekamar atau seasrama dengan aku pada saat itu setelah alhamdulillahnya alhamdulillahnya juga pada saat pengurusan visa ini dan itu serba lancar karena gak rame karena karena gak rame ya tentunya itu karena gak rame dan kita juga kita lebih ke mempersiapkan hal-hal formal seperti organisasi dokumen lalu keperluan kefisa lalu setelah visa jadi kita tinggal tunggu tiket pesawat kita itu pikirin gitu ya oleh pihak YTB jadi nanti itu akan ada perubahan-perubahan di sistem aplikasi TTB lalu setelah itu nanti kita akan dimintai keterangan bahwa kita itu pengen naik pesawat sendiri kita itu dikasih jadwal nantinya kita tuh akan entah kita pengen di tanggal berapa atau tanggal berapa begitu yang pasti nanti itu akan disesuaikan oleh pihak TTB sendiri dan jadinya nanti setelah tiket pesawat kita udah datang visa kita udah jadi kita udah tinggal berangkat aja dan kita juga mempersiapkan persyaratan-persyaratan penerbangan misalnya kayak tes PCR lalu yang penting waktu itu adalah tes PCR 72 jam atau 3 hari sebelum keberangkatan dan teman-teman aku alhamdulillah untuk tahun ini tahun depan misalnya untuk tahun depan sepertinya visa pelajar udah gak dibutuhin lagi karena untuk untuk Indonesia kan kita udah bebas ya udah bebas bisa ya kak jadi kita udah kemungkinan nanti udah tinggal yang paling penting sih kalau setelah legalisasi dokumen dan teman-teman juga harus sudah vaksin teman-teman harus sudah vaksin wajib banget itu sih yang kita lakukan setelah kita fresh banget lolos dari seleksi seleksi atau lolos dari pengumuman biasa oke wow lumayan ya tahap-tahapannya tapi menurutku meskipun kita free visa sekarang gitu menurutku bakalan disuruh buat visa pelajar sih ya karena itu dibutuhkan saat kita nanti apply ikamet disini kayak gitu ikamet pelajar itu oh iya dibutuhin sih sepengalamanku ikut eh sepengalamanku daftar ikamet ya disini oke ini masih ada banyak pertanyaan kita mungkin jawab dengan singkat aja ya biasa jurusan sosial dan yang lain kayak gitu ada semuanya guys dan kita bisa milih 12 jurusan dan 12 universitas yang berbeda ya kayak gitu selanjutnya apakah YTB bisa lintas jurusan baik itu S1 S2 S3 untuk S1 lulusan S1 untuk lulusan SMA bisa lintas jurusan menurut pengalamanku dari 2020 kebelakang itu bisa lintas jurusan guys kayak gitu gimana menurut Mbak Jase sendiri aku setuju Kak kalau untuk S1 untuk mendaftar S1 itu kita bebas untuk memilih jurusan tapi kita siap-siap aja kalau misalnya di wawancara nanti atau di LOI itu nanti kita dipertanyakan begitu kamu jurusan ini tapi kenapa kamu memilih jurusan itu jadi intinya persiapkan aja diri teman-teman dalam memilih jurusan itu yang pasti sesuai dengan passion teman-teman iya pasti harus kayak gitu ya juga sebenarnya ada kasus dimana kita tiba-tiba dipindahin jurusan kayak gitu karena temanku ada ya tahun 2018 itu dia apply jurusan fisika tapi malah dapet jurusan sastra turki kayak gitu padahal dia gak milih sastra turki sama sekali di apa namanya pemilihan-pemilihannya tdbs-nya iya tdbs-nya mungkin ketika wawancara gitu ya lihat oh ini bagus kesat-sat-sat udah pindahin aja sastra turki gitu senang kayak banget ya gitu nah buat S2 gimana tapi emang kayak begitu sih kak jadi kadang memang suka dipindah-pindahin aja begitu seenaknya makanya gak harus kaget sih iya makanya itu gimana ya salah satu keluhan awardilah kayak gitu nah tapi untuk S2 S3 sebenarnya teman-teman gak bisa lintas jurusan ya karena bisa mendaftar hanya bisa mendaftar di jurusan yang linear dengan jurusan S1 atau S2 kita gitu misalnya aku jurusan TV cinema tahun kemarin aku iseng-iseng gitu ya ngeliat aku bisa dapat aku bisa ambil jurusan apa aja sih di ATB ini dan ternyata aku cuma bisa ngambil jurusan radio TV cinema lagi gitu terus bisa ngambil jurusan jurnalistik juga ada jurusan new media kayak gitu nah itu doang yang bisa aku ambil sisanya gak ada gak ada dalam pilihan itu kayak gitu oke selanjutnya ketika mau daftar ATB apakah harus sudah diterima di satu universitas terlebih dahulu atau kita dapat mendaftar ATB sembari mendaftar universitas jawabanku gak mesti ya jawabanku gak mesti kayak gitu jadi teman-teman bisa daftar ATB sembari daftar mandiri gimana buat jawabannya kalau jawabanku itu itu sebenarnya memang gak perlu tapi kalau misalnya teman-teman daftar secara ATB dan juga daftar secara mandiri kalau misalnya teman-teman dapat rezeki gitu ya kalau luas ke tahap wawancara ATB dan teman-teman juga udah dinyatakan diterima di kampus yang teman-teman daftar secara mandiri dan itu juga teman-teman daftar secara ATB maka loyang teman-teman punya itu bisa dipakai banget bisa ditunjukkan ke interviewer dan dari situ itu bisa banget teman-teman istilahnya itu kayak auto lulus aja begitu karena wah dia udah diterima nih wah anak ini udah diterima nih afdolnya kayak gitu ya maksudnya lebih lebih apa ya lebih besar chance-nya gitu ketika udah diterima sama sih kayak adik aku ya adik aku sebenarnya udah diterima di Istanbul UNIF kayak gitu dan dia waktu itu ikut di Izmir di EG UNIF dia juga udah ngasih tau tuh kok wawancaranya udah lulus di UNIF ini dan ternyata dia dapet kayak gitu dapet ATB jadi maksudnya lebih afdol gitu ya dan apa ya kalau dibilang wajib ya gak wajib ya gitu tapi bagusnya diterima diterima gitu jadi buruk-buruknya kalau misalnya kita gak dapet ATB ya kita masih bisa mandiri di UNIF itu juga kan kayak gitu terus selanjutnya apakah untuk mendaftar beasiswa ini harus bisa bahasa Turki dulu jika belum bisa bahasa Turki apakah nanti harus harus mengikuti kelas bahasa Turki terlebih dahulu jawabannya gak mesti bisa bahasa Turki karena nanti disini teman-teman dapat sempatan buat belajar bahasa Turki selama setahun kayak gitu selanjutnya jika tidak lulus kelas bahasa Turki apakah beasiswa akan dicabut kalau ini aku ya menurut pengalaman teman aku jadi kalau teman-teman gak lulus namanya Tomer ya disini khusus bahasa Turki namanya Tomer kalau gak lulus Tomer dikasih jatah satu tahun lagi buat ikutan Tomer itu dan kalau misalnya gak bisa lolos bakalan dicabut kayak gitu beasiswanya kalau disini yang aku pahami aku juga sebetulnya saat ini masih Tomer yang aku pahami dari penjelasan teman-teman yang lain jadi kalau misalnya kita gak lulus jadi kan begini beasiswanya TBI itu diberikan setahun penuh selama 12 bulan penuh dan setelah itu selama 12 bulan penuh ini kita itu punya jadwal Tomer selama 7 bulan untuk sampai level C1 kalau misalnya di jadwal C1 kalau misalnya kita misalnya di pertengahan level A2 atau di pertengahan level B1 B2 kita gagal atau kita ngulang itu jangan sampai ngulang lebih dari dua kali karena kalau misalnya kita ngulang sampai lebih dari dua kali otomatis biaya kita atau biaya siswa kita itu bisa jadi diputus karena memang itu tuh akan disesuaikan banget begitu ya dengan kemampuan bahasa turki kita dengan proses akademi kita begitu intinya jangan sampai lebih dari 12 bulan kita belajar bahasa turki itu sih saran dari ku iya betul oke selanjutnya nih ada pertanyaan lagi apakah BSO ITB ini meminta kita menulis study plan motivation letter jawabannya iya ya tadi ya karena itu kita diminta buat nulis letter of intent kurang lebih lah kurang lebih sama gitu ya letter of intent sama kayak motivation letter kayak gitu oke disini juga pertanyaan nih bagaimana biaya hidup di Turki apakah tergolong mahal atau murah hidup di Turki kalau jawaban aku sendiri karena aku dapet kota di Konya yang mana kota ini adalah peta pelajar dan kita digratisin transportasi untuk biaya hidup juga gak terlalu mahal gitu ya jadi aku bisa bilang murah kayak gitu kuliah di Turki juga SPPku itu cuma 800 ribu setiap semesternya belumnya ya waktu mandiri itu aku bisa bilang murah kayak gitu cuma tahun ini karena semester eh sorry karena SPP itu semakin naik dan bisa dibilang rata-rata yang kuliah mandiri itu sekarang semesternya itu udah sekitar 6 juta 5 jutaan kayak gitu dan biaya hidup cuma naik disini ya karena inflasi yang ada jadi bisa dibilang standar kayak di Indonesia mungkin ya kurang lebih kayak gitu kalau mau di SPP SPP aku setiap bulannya itu sekitar 2-3 jutaan kayak gitu itu pengeluaran aku ya kalau aku lagi head on kalau misalnya aku lagi hemat bisa sampai 1.500.000 menurut pengalaman aku di Ankara sendiri itu lebih murah dibandingkan di Jakarta atau bahkan di Bogor ya aku asal Bogor jadi pada saat aku mulai berbelanja di sini wah ternyata kebutuhan pokok itu sangat murah di sini tapi bedanya kebutuhan teknologi itu sangat mahal sangat-sangat mahal di kita kartu SIM card itu cuma 15.000an kalau di Turki ratusan ribu itu saking mahalnya teknologi di Turki tapi untuk biaya kebutuhan pokok aku jamin itu benar-benar murah cuman tahun ini memang benar aku setuju dengan apa yang Kak Stefan sampaikan bahwa karena kenaikan harga karena inflasi makanya banyak banget sekarang harga-harga makin menyamakan ya dengan Indonesia kalau menurutku di Ankara sendiri begitu makanya bahkan ongkos kita pun yang harusnya itu gratis atau kita cuma mengeluarkan 750 perak atau bahkan cuma 1.750 perak sekarang itu jadi lebih naik 1.000 misalnya naik 1 tele naik beberapa tele begitu makanya benar-benar sekarang itu menyamakan kayak di Indonesia kayak cuma beda 0 doang misalnya kayak disini diskuit tadinya kan cuma 1.500 terus tiba-tiba sekarang jadi 3.000 rupiah 3 tele kan kalau misalnya kita bandingkan dengan di Indonesia suatu diskuit yang harganya 3.000 rupiah itu cuma beda 0-nya doang makanya menurutku sih cukup aja normal baik menurutku normal ya untuk hidup di Ankara sendiri oke oke siap 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 ini buat pertanyaan terakhir nih disini apakah dalam keseharian kita menggunakan banyak bahasa Turki maksudnya mungkin komunikasi keseharian gitu ya jawabannya iya teman-teman jadi kita disini pakai bahasa Turki untuk berbicara dengan orang lokal cuma kalau misalnya dengan orang asing teman kelasku sendiri biasanya aku pakai bahasa Inggris kayak gitu karena kebetulan dia juga ngerti Inggris aku juga tahu Inggris buat praktis bahasa Inggris yaudah aku pakai bahasa Inggris kayak gitu sama kak sama ya ya rata-rata gitu soalnya hari kita ngomong bahasa Turki iya kayak gitu dan kebanyakan ya ngomongnya pakai bahasa Turki kayak gitu kalau kalian tinggal asrama juga pasti bergauluan sama orang Turki ya ngomong pakai bahasa Turki kayak gitu kecuali kalian tinggal di rumah pasti kalau pergauluan sama orang Indonesia orang Indonesia-Indonesia lagi kayak gitu cuma gimana ya buat untuk untuk tahun pertama aku sangat menyarankan kalian untuk tinggal di asrama atau tidaknya bergabung dengan circle orang Turki kayak gitu circle orang asing gitu gak mesti orang Turki ya karena apa ya tahun pertamanya adalah tahun kita belajar bahasa Turki kayak gitu dan kalau misalnya kita sia-siakan tahun pertama ini untuk belajar bahasa Turki kesempatannya chance-nya itu gak akan datang ketika tahun kedua tahun ketiga mungkin akan datang tapi akan sulit gitu ya karena ketika kuliah dan kita gak tahu bahasa Turki banyak dan materi kita bahasa Turki itu kuliahnya pakai bahasa Turki itu langsung shock kayak gitu wah ini belum tahu bahasa Turki tapi tiba-tiba kelas mau pakai Turki wah jalanlah nyerah aja nah dia menyerangkan buat at least punya temen bestinya Turki gitu lah punya best friend orang Turki atau orang asing lain oke teman-teman kita akhirin disini aja karena ini udah panjang banget dan semoga teman-teman bisa dapat informasi yang komprehensif dari video ini makasih juga buat Pak Zia yang udah bersedia hadir disini ya aku juga makasih banyak banget atas kesempatan yang Kak Stephen berikan oke aku seneng banget loh bisa ngobrol bareng bareng hojakku loh ini ini hojakku tahun lalu tahun lalu sekarang udah enggak sekarang udah enggak enggak hojam hojam akan tetap menjadi hojam apa-apa tapi sekarang kamu udah temen kok murid aku lagi pokoknya nanti kalau dateng koknya kabarin aja tenang aja di kamar kura ada kasur gue kamu bisa dateng gitu ya iyalah temen-temen juga yang mau dateng ke Turki apalagi yang lolos YTB gitu ya kabarin kita gitu kabarin kita kalau kalian lolos YTB dan sempat nonton video ini karena kita bakal seneng banget ya kalau misalnya kita ngedekar video kita tuh bisa apa ya berguna dan manfaat banget lah sampai temen-temen dateng ke Turki ini kayak gitu oke ya temen-temen semua jangan lupa juga nonton video-videoku yang lain yang bahas tentang beasiswa juga aku enggak belanglim semuanya ini aku share aku steal dari step pertama sampai akhir jadi kalian segala sesuatu dengan motivasi mencari sama orang tua sampai kalian dateng ke Turki dan disini kasih tips tambahan buat kalian yang mau lengkap pokoknya disini oke juga pesanku kalian banyak-banyak cari informasi cari referensi tentang Bestway ini jangan cuma satu sumber aja kayak gitu oke ya makasih banyak Bakja aku closing aja video ini oke guys oke oke guys sampai ke video selanjutnya dan selalu turus-turus